Nah selamat menik Ini kebetulan kapas objek dasar-pasar Jadi cara saya Jadi saya mencari Ujung kunci sok Kebetulan kunci sok 10 Yang 3 per 8 Jadi kebetulan Pas dengan diameter lubang Clay wheel Atau roda gila ya Jadi kebetulan ujungnya ini pas dengan lubang Clay wheel Nah setelah itu saya tambah sedikit Isolasi disini Supaya bisa Menyenterkan Atau memposisikan lubang Kampas kopling Jadi seperti ini ya Jadi ini lubang 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 di fly wheel sudah pas Roda gila Nah sekarang saya tekan sedikit Supaya pas dan tidak goyang Jadi Setelah itu kita kencangkan Bautnya karena sudah Karena dia sudah center, sudah pas di tengah Nah seperti ini Jadi pinggirnya ini dengan Pinggir lubang itu sudah pas Terus center ya Seperti itu Setelah itu kita kencangkan Pakai baut Sorry Pakai kunci 12 Dengan torsi 7 kilo Sorry 4 kilo ya 3,5 sampai 4 kilo Pas Jadi dengan cara itu sangat cepat ya Oke Kita pasang bautnya Sehingga Sampai jumpa anyi Jalim Indigenous Jalim Indigenous Buka Jalim Indigenous oke, semua sudah terpasang saatnya kita naikkan di atas mobilnya oke bagusnya kalau kita mau naikkan mesin ke mobil kita pakai engine leveler kayak gini ya jadi kita bisa mengukur deracat kemiringan bisa menyetel deracat kemiringan dari mesin kayak gini ini kebetulan kalau dijual mahal harganya 1 juta lebih sedangkan ada yang 2 juta, 3 juta ini saya bikin dengan dari besi plat 12 mili dan bekas gulir bekas donkrak ya lumayan sih hasil kreasi sendiri dan sangat-sangat membantu ya dalam pengerjaan overhaul mesin oke, kita lanjut lagi pas kan oh, hop, hop oke, pas aku ngedulnya kok gak bisa aku ngedulnya 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih